Pemirsa untuk mengetahui kondisi terkini, para korban kita bergabung dengan Giska Pasaribu langsung dari Rumah Sakit Bayang Karamedan, Sumatera Utara. Ya, silakan Giska. Lofi dan pemirsa memasuki hari ketiga dalam identifikasi jenazah pada musibah banjir bandang yang terjadi di air terjun dua warna yang terletak di Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada hari minggu kemarin. Kami memperoleh informasi bahwa ada penambahan untuk identifikasi jenazah. Dan untuk menanyakan langsung bagaimana informasi selengkapnya, saat ini juga saya sudah berada bersama dengan Kepala Rumah Sakit Bayang Karamedan, yaitu Bapak Farid Armanca. Ya, selamat siang Bapak Farid. Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Pak, bisa diinformasikan Pak bagaimana keterangan terbaru mengenai identifikasi jenazah yang sudah bertambah? Oke, jadi kemarin kita sudah rilis 10 dari 16 jenazah yang masuk ke Rumah Sakit Bayang Karamedan. Dan pagi ini kita rilis lagi dua kantong jenazah atas nomor 013 itu identik, tidak terbantahkan atas nama Muhlis Alauddin. Laki-laki tempat tanggal lahir Palu Manan 15 November 1994, beralamatkan di Dusun 5, Kelurahan Palu Manan, Kecamatan Hamparan Perak. Kemudian jenazah yang kedua yang teridentifikasi pagi ini adalah jenazah kantong 016, itu tidak terbantahkan dan identik dengan Zulhamdi Sakti Wibiksana. Laki-laki tempat tanggal lahir penyambungan 10 Desember 1994, Jalan Matahari 4, Blok 6, nomor 254. Baik Pak, kalau begitu pastinya ada empat lagi jenazah yang belum teridentifikasi, lalu bagaimana kondisi keempat jenazah tersebut Pak? Ya tentu secara alami, fisiologis mengalami pembusukan, tetapi kita juga sudah mengantisipasi bahwa untuk proses identifikasi ini kita sudah mengambil sampel DNA yang bersangkutan. Tadi pada proses antemortem, kita juga sudah mengambil sampel DNA dari pembanding, yaitu ayah biologis dan ibu kandung korban ataupun saudara. Baik Bapak Farid Armanci, terima kasih Pak untuk informasi dan waktunya. Ya pemirsa, sementara itu kami informasikan juga untuk sisa dari lima korban sampai saat ini memang masih belum ditemukan. Sementara itu yang dapat kami sampaikan kembali ke Anda di studio Lofi.